Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel kang pvc taktikal guys kali ini kang pvc membuat siri box set guys ya dari bahan pvc guys nah jadi ini komponen yang sudah dibuat guys ya yang pertama sini di Trigger Set guys ya Trigger Set ini menggunakan pvc Hai sebanyak tuh 23455 lapis guys ya Nah ini untuk penahan spring guide nanti ya nanti kita akan pasang baut di sini guys jadi konsepnya seperti ini nanti di guys guys spring guide nya guys ya Hai dudukan spring guide nya buat nahan pair nanti dia jadi konsepnya kayaknya seperti ini dia guys ya kayak gini Trigger di sini ya kayak gini lah kayak gini jadi sini nanti nah seperti gitu konsepnya ya kita potong nanti ini covernya udah jadi ini guys ini pakai baut untuk pengunci dibajaringan guys ya bautnya dibolongin dibor lalu kita masukin kedalam guys ya halo guys ini sudah jadi konsepnya guys ya ya menggunakan bahan pvc guys ya konsepnya jadi tinggal kita kasih per disini nanti selanjutnya versi ini juga guys nanti kita potong nih guys ini udah saya buat polanya Hai potong nah ini menggunakan untuk as trigger dan asir selesai kita menggunakan plat besi ya paku besi ya supaya dikuat dan gampang patah jadi untuk trigger ini diusahakan dibuat yang tebel guys ya karena kalau dia tidak tebel rentan patah dia paling kalau kita pakai per yang keras model-model per Vsr lokal tugasnya jadi sudah sebagusnya ini ditebalkan di sini saya akan membuat kurang lebih ada lima lapisan ya PVC ini ya lima lapis PVC supaya dia tidak gampang patah guys Oke nanti kalau sudah jadi kita review lagi videonya guys ya ini nanti kita buat peril disini sama kita potong dulu guys ya ini juga kita potong dulu deh guys Halo guys ini sudah jadi guys ya sirbok setnya guys ya yang dibuat dari bahan PVC nah untuk mengetahui sirbok ini bisa berfungsi atau enggak cara pengetesannya seperti ini guys jadi ini kalau untuk dibagian cantelan pistonnya ini kita harus tekan belakang ya kalau dia balik lagi semula berarti dia berhasil ya guys contohnya seperti ini tuh ya Nah kalau dia kayak gini berarti dia berhasil ya guys jadi ketika piston mendorong ke belakang dia otomatis balik sendiri ya guys dan selanjutnya setelah membalik gini ya guys ya itu posisinya pistonnya dia ngonci guys ya pas kita tarik kayak gini dia mengonci dia guys nah gini tuh ngonci tuh ya mengonci tuh jadi pas kita balik gini dia ngonci tuh ya baru kita angin trigger nya dia bisa apa namanya cantelannya bisa maju ke depan dia nah gitu nah lalu kayak gini kan posisinya ya nanti pistonnya kan mendorong lagi dia gini mendorong kayak gini nah nah ini udah berhasil ya artinya ya tuh ya pistonnya sudah berhasil kita lihat buka dalemannya tuh ya tuh jadi ya ini untuk apa namanya ini cantelan pistonnya yang yang buat nyangkut ke piston atau disebut searset ya nah ini untuk triggernya ya triggernya ini bahan PVC lima lapis guys nah selesai disini kita pakai untuk penahan spring guide nya kita menggunakan baut ya yang kita cantep tancapkan ke atas ini supaya dia bisa kesanahan disini nanti dia guys Hai dia nggak sulit lah sebenernya buat gini mah mudah lah karena dia mekanismenya ya sederhana gitu loh oke kita pasang lagi ya itu ya ini disini ada pair ya pair trigger sama ini pair untuk mendorong cantelan searsetnya supaya lurus ke depan ya supaya dia tidak apa namanya tidak miring-miring dia biar dia ada center center cantelannya supaya ketengah ya supaya tidak maju tidak mundur dia oke kita pasang lagi kita baut lagi guys ini jatuh lagi guys saya juga guys bautnya guys di baut ini supaya dia nggak goyang-goyang ya sekaligus terus mengenyang mengencangkan dudukan penahan spring guide nih guys supaya dia tidak geser atau goyang-goyang oke jadi ya dorong balik dorong balik dorong balik dorong balik dorong balik ngunci lagi dorong balik dorong balik dorong balik dorong balik dorong balik ngunci oke itu aja ya review singkat sirbok handmade dari bahan PVC semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk kalian kalian mantap terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!